Warga desa Kebondalem Kecamatan Bangorejo, Banyuwangi menghasilkan cuan jutaan rupiah dari berbudidaya ulat magot. Selain itu, dari budidaya magot ini dapat mengurangi tumpukan sampah yang menjadi permasalahan global. Bagaimana kisahnya? Berikut iputan selengkapnya. Beginilah kehidupan Arief Iskandar bersama rekan-rekannya yang setiap harinya berkecimpung dengan sampah organik. Sampah-sampah ini nantinya diolah menjadi makanan untuk ulat magot. Magot yang dibudidaya ini dijual ke masyarakat untuk menjadi bakan ternak. Selain itu, juga untuk mengurangi sampah yang kini menjadi masalah bersama di kota Banyuwangi. Arief Iskandar mengaku dari hasil penjualan magot ini, dirinya bersama teman-temannya memiliki penghasilan hingga jutaan rupiah. Kumpulan magot ini kelak dijual di toko online atau juga kepada masyarakat yang memiliki hewan ternak. Ide membudidayakan magot ini lantaran kerasahan para pemuda melihat banyaknya tumpukan sampah di lingkungan sekitar yang tidak diolah. Magot ini berasal dari lalat PSF ya. Lalat yang untuk mengurai sampah organik. Jadi kita itu di desa 70% sampah itu adalah sampah organik. Jadi kami menyelesaikan sampah ini selain menjadi pupuk, kita membuat budidaya makanan. Nah, magot ini mengurai ya, mengurai sampah organik itu sangat efektif sekali. Dengan berbudidaya, magot ini dapat menghasilkan cuan dari penjualan magot. Selain itu juga lingkungan sekitar lebih bersih karena sampah-sampah organiknya dapat menjadi makanan magot. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Agus Winardi, Aula TV. Jawa Timur, Agus Winardi, Aula TV.